Tapi langsung bisa, dapet gak maksudnya langsung dapet tawaran itu gak? Hmm, aku minta sih maksa sih, maksudnya dengan marah-marah sih, jadi dia percaya. Hahaha, sekalian nunjukin ya bener-bener. Kenapa ya gue kalo ditawarin PH atau apapun pasti gue pasti adegannya di salon, kenapa begitu ya? Maksudnya gue pengen lu dapet peranan anak motor gitu, ngerti gak sih? Oh tanya Igun, Igun peranan. Jangan halu sama anak motor, lu naik motor aja kaki lu gak ajak ke bawah. Gimana ini gimana? Kita reka adegan yuk, ceritanya oh Mathias Mucus marah sama karyawannya karena gak kerja. Karyawannya Igun, Wendy, sama Nikita. Aku gak punya karyawan. Gak punya! Dibilangin gak punya, gak punya gimana sih? Pak, ini di depan publik pak. Gak bisa! Oh, di depan publiknya. Gue gak punya, gue gak punya perusahaan, gak punya kantor, gak punya karyawan. Bapak, ini di depan publik. Gak bisa! Biarin lagi. Maaf ya. Bapak, mama kenapa sih ribu terus depan orang? Ayo om. Bindik gue yang mana? Enggak tahu om, semua pada ngaku bindik. Bukannya udah standby. Yuk siap ya. Yang ini jadi istrinya om. Aku jadi istrinya om. Yang nemenin marah-marah. Oh ini nemenin marah-marah. Maskap. Maskap. Yang dimarahin siapa? Wendy, Igun, iya. Aku istri kan, aku istri. Iya. Sama Ayu deh, bertiga deh. Di situ bertiga. Istrinya dua berarti om. Gue lah. Kok mau ekstras yang lewat-lewat aja? Iya, iya, iya. Karyawan kan banyak. Iya, karyawan banyak. Iya, kamera roll action. Udah siap belum? Udah dong, Pak. Kita mau kemana sih, Pak? Kantor sebentar nih, karyawan kayaknya enggak ada. Hei, 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 hei. Itu ngapain itu? Sini, sini. Hei. Sini kamu. Mercuki, sini. Sini, Mercuki. Ini, ini suka males banget nih kalau di kantor nih suka banyak-banyak alasan, Pak. Bu, bu. Kamu ngapain marah-marah. Adiem. Kamu ngapain marah-marah. Lagi ngelak TV, Pak. Karena dia mau nyewa, Pak. Ya udah. Papa harus tegur biak. Hei, kamu ngapain? Kamu ngapain? Hei. Kamu ngapain? Kerja kamu apa? Oh. Kerjanya apa? OP, Pak. Biak! Saya bilang diam, diam. Masa ngomong kamu? Enggak ngomong, Pak. Ih, Papa kenapa sih? Sedang tak lama datanglah Ibu Yurike meragi hutang kepada Om Matias. Dan di situlah karyawannya senang. Selamat siang, Om. Siang. Masih ingat kan sama muka saya? Enggak. 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 Om, ingat dong muka saya. Enggak. Kemarin kan minggu lalu Om pinjam uang sama saya 1 milyar. Janinya satu only, cuma satu minggu. Tapi sampai sekarang, om dibalikin. Sebenar, sebentar. Please deh om. Aku pinjam duit sama dia. Bentar deh, kayaknya kamu gak wuit. Is impossible ya. Kebalik deh kebalik ini. Kalo semuanya dijernakan 1 milyar ke kamu ya? Enggak mungkin. apa itu mencoba membela tapi ternyata malah disalahkan oleh emang bener tubuh dia aja emang kebela bos lu gimana sih bapak gimana sih bapak gampang ya itu manja dengan bosnya Pak aku izin ya Pak aku mau pulang aku sakit berut aku juga gimana berutnya ha segini Nek lo nggak ngeliat turut gue